bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawadah amam kemarin kita membaca tentang tujuan para mahajidin menulis riwa-riwa dari para ibarawi yang manceruh yang pertama apa yang kemarin kita ambil nah mereka menulis hadiah tersebut dalam keadaan mereka memisahkan memisahkan antara penulisan periwayatan dan beramal dengannya jadi tidak ada kelanjiman ketika mereka menulis riwayat dari periwayat yang taib kemudian mereka meriwayatkannya atau bahkan beramal dengannya baik, sekarang kita masuk pada poin yang kedua al-kitabatu li'ajlil i'tibar wal-i'tibaru lahu ma'nayan al-makna al-awwal i'tibaru rawi bi muqaranati marwiyatihi bi ghairihi minarruah atika jadi i'tibar dia nulis untuk tujuan i'tibar yang dimaksud i'tibar disini punya dua makna yang pertama i'tibaru rawi bi muqaranati marwiyatihi bi ghairihi minarruah atika yaitu dengan nah memperbandingkan seorang perawi nah riwayat-riwayatnya dibandingkan dengan riwayat yang lain dari baratikot min hayatul mukhaq muwafakah wal mukha'lapah jadi hadith tersebut ditulis untuk apa? untuk diperbandingkan itu intinya diperbandingkan dengan perawi-perawi yang lain yang tikot cocok ataukah menyelesihi wal istilah lu'alaku watihadithihi watarjihhi mayum kinu tarjihahu minhu nah dan berdarip dengan riwayat-riwayatnya itu tentang kuat hadithnya kalau kebanyakan harinya dia itu mencocok riwayat-riwayat yang tikot berarti dia kuat tapi kalau banyak penyelisihan menunjukkan dia itu lemah dan juga untuk apa mentarjih apa-apa yang mungkin untuk ditarjih darinya nah jadi betul ditulis dikumpulkan hadithnya dan diantara yang banyak berbicara pada perkara ini Ibn Hibban dalam kitabnya Majruhin pada beberapa tempat yang banyak dan Umar Ibn Ibrahim Al-Abdi Min Ahlil Basra Yangli Anqatada Rawa Anhu Ibnuhu Al-Khalil Ibn Umar Wa Shad Ibnul Fayyar Shadun Ibnul Fayyar Kana Miman Yan Faridu Anqatada Yaitu siapa ini? Kana Omar Omar bin Ibrahim Miman Yan Faridu Anqatada Bima La Yushmihu Hadithah Jadi Perhatikan perkataan Ibn Hibad Omar bin Ibrahim Termasuk diantara orang-orang yang bersendirian Dalam meriwayatkan Kota Adah Dengan riwat-riwat yang apa? Yang tidak sesuai dengan Atau tidak Pantas untuk menjadi hadith Kota Adah La Yushmihu Hadithah Maksudnya apa? Tidak serupa dengan hadith Kota Adah Ya aneh Tidak biasanya Kota Adah menyampaikan hadith seperti itu Maka Aku tidak suka berhujjah dengan hadith dia Apabila dia bersendirian Fa'amma fi mawafakoth thikati Fa'in ya'tu birabihi Fa'in ya'ta barabihi mu'atabirun Lam'arabiza dika baksan Nah Berhentikan kalimat terakhir Kalau dia bersendirian Nah Ibn Hibad tidak suka Untuk akan diambil riwat-riwatnya Tapi Kalau dia mencocok itikot Fa'in ya'ta barabihi mu'atabirun Lam'arabiza dika baksan Seadanya Seorang Mengambil Iktibar dari hadithnya Yaitu diambil Di Nah Diwayatkan Maka aku Aku pandang Tidak mengapain Dan Iktibar Terang kita lewati Dulu Di antara mananya Yaitu Nah Mengambil hadith Untuk apa Digabungkan dengan yang lain Sehingga bisa saling menguatkan Satu sama lain Contoh ini Pada Umar bin Ibrahim al-Abdi Wa qawluhu Maimun Nah Ibn Sayyah Min Ahlil Basrah Yari'anil Hasan Wathabid Rawa'anhu Ahlil Basrah Kana miman yang faridu Bilmanakir Anil Masyair Layut jibuni'il ihtijaju Bi khabarihi Idhan Farad Sama Fa'ama fima wa Faqatikati Fa'ini'atabara bihi Mu'tabirun Min ghayli Ihtijajin bihi Lam'arabiza Digabaksan Nah ini ada tambahan Ini'atabara bihi Mu'tabirun Min ghayli Ihtijaj Jadi Cuma sekedar Mengambil hadithnya Untuk iktibar Untuk diperbandingkan Dan kalau Butuh penguatan Dia Didatangkan Untuk menguatkan Tapi kalau Dengan sendiriannya Dijadikan sebagai Hujah Ini'atabara Ini makna yang pertama Yaitu Kitabah li'anil iktibar Maksudnya Ditulis Untuk diperbandingkan Dengan lewat-lewat yang lain Dan iperawit ikan Wal-ma'na thani Al-i'tibaru Lil-mutabahat Wasyawahid Mala yang kedua Iktibar Untuk dijadikan Sebagai Mutabahat Dan Syawahid Sebagai penguat Untuk hadith-hadith Yang lain Yang memiliki Kelemahan Wa min anzilatihi Qawlu al-imam Ahmad Kama fi tahdi Bil-gamal Lil-mizi Wa qawla Hambal Ibn Ishaq Samiktu Aba Amdillah Yaqul Ma hadithu Nilahi Ahbi hujjah Wa inni Laktubu Kathiran Mimma At-tubu A'atabiru Bihi Wahuwa Yukawwi Ba'duhu Biba'din Wahuwa Yukawwi Na Waktuhu Biba'd Ini Mana itibar Yang kedua Itibar Bermakna Abah Dijadikannya Sebagai Syawahid Dan Mutabahat Seperti Berkat Imam Ahmad Disini Nah Aku mendengar Abahamdillah Yaitu maksudnya Imam Ahmad Mengatakan Hadith Ibn Allahi'ah Bukannya hujjah Dan aku Sungguh menulis Hadith Ibn Allahi'ah Banyak Nah Ta'im Untuk apa A'atabiru Untuk aku Menjadikannya Sebagai itibar Yang apa Sebagiannya Menguatkan Sebagian yang lain Maksudnya Ibn Allahi'ah Hadithnya Dekuat Aku Menulis Hadithnya Kecuali Itu Itibar Wal Istidlal Hampir sama Mana Anakot Aktubu Hadith Ar-Rajuni Kan Astad Dilebihi Ma' Hadithi Gairihi Naam Ya Syuduh Ba'im La'annahu Hujjatun Idhan Farad Ini maknanya Sama Jadi Beliau Menulis Hadith Ibn Allahi'ah Wani Dalam keadaan Beliau Tahu Dia bukan Seorang Burawi Yang kuat Tapi Hanya Sekedar Untuk Menguatkan Waqala Ibn Hani'ah Fahadih Al-Fawaid Al-Tivih Al-Manakir Tara Nah An Yuktabel Hadith Al-Mungkar Wa'la Al-Mungkaru Abadan Mungkar Ibn Hani'ah Mengatakan Faidah Faidah Ini Yang Ada Padanya Hadith Wani Wal-Mungkar Apakah Engkau Berpandangan Untuk Hadith Mungkar Itu Ditulis Kata Imam Ahmad Al-Mungkar Abadan Mungkar Hadith 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 Ini makna ketua dari itibar Yaitu Sebagai syawir dan mutabah Mana yang pertama itibar apa tadi Memperbandingkan Untuk menilai hadithnya Lurus atau Ada penyelisihan Ini diingat-ingat Dan kedua-duanya Datang dalam kalam Para ahli hadith Mutabatimun terutama Ini tujuan yang kedua Untuk itibar Tujuan ketika alkitab Atulil ma'rifah Wahuwa an ya'riful haditha Min aina makhrajahu Walmunfaridu bihi adlun Atau majruh Yang ditulis untuk Mengetahui Suatu hadith Dari mana sumbernya Dayib Dan yang bersendirian Apakah adl Atau majruh Qala al-Athram Ra'ah Ahmad ibn Hanbal Yahya ibn Ma'in Bisona Yaktubu sahifat Yaktubu sahifat Ma'mar An-Aban An-Anas Fa'idha tala'alayhi Insanun katamah Fa'ala lahu Ahmad Nah dari kisah ini jelas Dayib Yahya ibn Ma'in Dikenal dengan Apa Judukannya Imam Jarhuwata'lil Nah Yahya ibn Ma'in Makanya ketika Ahmad ibn Hanbal Melihat Yahya ibn Ma'in Menulis Nah Sahifat Ma'mar An-Aban An-Anas Padahal Abad ini Seorang Yang Dijarah Oleh Yahya ibn Ma'in Makanya Nah Yahya ibn Ma'in Ketika menulis itu Sembunyi-sembunyi Nah Fa'idha Itala'alayhi Insan katamah Kalau Orang mau melihat Beliau Sembunyikan Tapi Ternyata Yang Ma'am 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 Kalau Yahya ibn Ma'in Menulis Dari Abad Ya Maka Heran Ya Yahya ibn Ma'in Tahu Kalau itu Ma'udhu Kalau ditulis Nah Dan Beliau Jelaskan Alasannya Beliau Menulis Riwayat itu Untuk Dia Hafal Dan Diketahui Itu Ma'udhu Sehingga Tidak ada Orang Datang Belakangan Mengatakan Na'am Ta'im An-Ma'mar An-Thabit An-Anas Kalau riwayat ini Jadinya benar Padahal Yang Na'am Seharusnya Adalah An-Aban Yang Dengan itu Diketahui Riwayatnya Mau doa Paham Dari kisah ini Ini Deringkasnya Dari Dari kisah ini Dari kisah ini Maksudnya Untuk aku tahu Agar Kalau ada riwayat seperti itu Manusia tidak terkecoh Kenapa engkau menulis Al-Fatihah Dalam keadaan Seorang yang da'if Untuk aku bisa tahu Kalau itu Memang riwayat da'if Zuhair Adal Jafir Al-Jafir Beri ucara Untuk kami bisa mengetahuinya Ini alasan yang ketiga Menulis riwayat Dari Majruhin Untuk apa ma'rifah Untuk tahu Dan yang seperti ini Tentunya para A'imah Vanifillah yang terjun Nah Seperti Yahya bin Ma'in Maupun Imam Ahmad Yang keempat Al-Kitab Untuk menulis riwayat Untuk bentuk apa pengingkaran Dan menunjukkan keanehannya Kalau Nabi Hatim Sa'al tu'abi An riwayat Al-Thikat An rajulin Gaini Thikat Mimma yukawih Kala Iza kana ma'rufan Bindu'af Lam tuqawih Na'ulantukawih Riwayatahu Anhu Wa'ika Nama juhulan Nafa'ahu Riwayat Thikat Anhu Apakah bisa menguatkan Kalau dia dikenal dengan Kata'ifat Tidak akan menguatkannya Nah Periwayatan seorang Sikoh darinya Tapi kalau dia Seorang yang Majhul Asalnya Berawih ini Majhul Kemudian ada Thikat Meriwayatkan dari dia Maka ini bermanfaat Nah Dengan adanya Seorang Thikat Yang meriwayatkan Dari Majhul Ini bermanfaat Untuk bisa mengangkat Jahalah Jadi Ditanya Thawri Ditanya Abu Zul'ah Tentang Periwayatan Seorang Thikat Dari Seorang Perawi Apakah ini bisa Menguatkan Hadith Perawi itu Nah Kata' jawab Jawab Abu Zul'ah Nah Tapi ketika ditanya Kalbi Meriwayat Meriwayatkan Darinya Thawri Thawri kan imam Thikat Amirul Muminin Filhadid Nah Meriwayatkan Dari Al-Kalbi Nah Apakah Bermanfaat Untuk mengangkat Kenta'ifan Al-Kalbi Menjadi Bisa diterima Nah Kata Huzul'ah Hanyalah Manfaat itu Bisa Ada Apabila Perawi Tidak Diperbincangkan Ataupun Kalbi Diperbincangkan Berarti Apa Terangkatnya Seorang Perawi Dengan Sebab Periwayatan Perawisi Kodarinya Kapan Kapan Apa Ketika 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 Perawi Yang Yang Lewatkan Darinya Itu Tidak Dikenal Dengan Kelemahan Dengan Kelemahannya Bayu Aku bertanya Lagi Terus Apa Makna Atau Apa Arti Periwayatan Sauri Darinya Dalam Keadaan Kalbi Itu Tidak Siklah Di Sisi Sauri Adalah Dulu Sauri Menyebutkan Riwayat Dari Seorang Sebagai Bentuk Pengingkaran Dan Apa Penunjukan Keanehan Nah Intinya Ini Tujuannya Jadi Bukan Tujuan Untuk Berhujah Tapi Untuk Menunjukkan Kemengkarannya Untuk Menunjukkan Keanehan Dia Sehingga Manusia Tidak Mengambil Dari Orang Tersebut Jadi Jadi Bukanlah Periwayatan Dari Kalbi Menunjukkan Penerimaan Sauri Terhadap Kalbi Ini Sorry Dari Orangnya Sendiri Sumpah Aku Meriwatkan Hadith Tiga Macam Yang pertama Aku mendengar Dan Aku Jadikan Itu Agama Suhih Wa Asmalli Haditha Minar Rucul Nam Waqif Wa Haditha Aku Mendengar Dan Kemudian Aku Hentikan Hadithnya Maksudnya Apa Berhenti Dulu Sampai Ada Penguat Sampai Ada Yang Mengangkat Derajatnya Ini Untuk Yang lemah Dengan Kelemahan Yang Ringat Kemudian Yang ketiga Wa Asmalli Haditha Minar Rucul La A'ba'u Bi Hadithi Nam Wah Ibu Ma Rifatah Aku Mendengar Hadith Dari Seorang Yang Tidak Perdulikan Hadithnya Yaitu Hadithnya Lemah Sekali Tapi Aku Nam Suka Untuk Mengetahuinya Sehingga Mereka Menghafal Hadith Yang Suhih Juga Menghafal Hadith Yang Lemah Sehingga Mereka Bisa Membedakan Maksudnya Aku Hentikan Hadithnya Yaitu Tawakuf Aku Maksudnya Tidak Buang Tapi Tidak Juga Aku Beragama Dengannya Untuk Apa Berarti Untuk Dijadikan Apa Penguat Kalau Ada Yang Menguat Inilah Aktubul Hadith Allah Salah Timujuh Famin Hu Ma Atadai Yanubi Wamin Hu Ma Atab Rubi Wamin Hu Ma Aktubu Li Arifah Ini Lebih Mudah Maknanya Sama Akhwani Fila Intinya Beliau Menulis Hadith Tiga Jenis Yang Dia Beragama Dengannya Yang Sahih Kemudian Yang Kedua Untuk Iktibar Yaitu Syawahid Dan Mutaba'at Kemudian Yang Ketiga Untuk Beliau Sekedar Ma'rifah Saja Sekedar Mengetahui Tain Wamin Hiban Yakunu Fil Majruhin Al Ala Ibn Zaid Sheikhun Min Ahlil Na Hubullah Yari An 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 Tidak Boleh Penyebutannya Dalam Kitab Kitab Riwayat Itu Kecuali Sebagai Bentuk Ta'ajub Saja Yaitu Untuk Menunjukkan Keaneh Maksudnya Ini loh Orang kok Sampai Parahnya Seperti Ini Dalam Berdusta Sampai Jauhnya Kesalahan Dalam Meriwayat Ini Maksud Ta'ajub Bukan Ta'ajub Disini Kemudian Ta'ajub Karena Bagusnya Tapi Kehiran Dikarenakan Saking Parahnya Kelemahan Jadi Ini Empat Tujuan Al-Khalif Dari Mahadithin Kenapa Mereka Menulis Riwayat Dari Orang-orang Yang Lemah Ya Pada Zaman Sekarang Menudapanya Terkadang Tulisan Dari Ahlil Batin Juga Terkadang Butuh Disimpan Kenapa Ahlil Batin Mereka Orang-orang Yang Nam Jatuh Dalam Banyak Tanah Kudot Ketika Suatu Saat Mereka Mengujat Ahli Sunnah Bisa Dihujat Dengan Perkataan Mereka Sendiri Untuk Apa Tiba Ya Nah Tayyib Barakallahu Fikum Dan Tayyib Hala Wadah Strategia Hala K shock Pchi Yaya exploded G 살� Colよろ Pache